Yo Mina, dalam manga Kaiju Hachigo, ada yang namanya Kaiju Bernomor, yaitu para Kaiju yang sudah teridentifikasi dan memiliki level kekuatan di atas 9,0. Kaiju memang sudah muncul sejak lama dalam peradaban manusia, tapi pemberian kode angka baru dilakukan saat pasukan pertahanan dibentuk, dan hingga saat ini sudah teridentifikasi ada 15 Kaiju yang dinamai dengan kode angka. Saya akan jelaskan satu persatu dengan rinci ke 15 Kaiju Bernomor itu, termasuk kekuatan dan kepribadian yang dimilikinya, kapan mereka pertama kali muncul dalam cerita, siapa pembahas minyak, lalu siapa penggunanya setelah mereka dijadikan senjata Bernomor atau Numbers. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Pertama adalah Kaiju Nomor 1, atau Kaiju Ichigo, yang memiliki julukan sebagai Mirai Shino Kaiju, yaitu Kaiju yang memiliki penglihatan masa depan. Dia muncul pertama kali dalam bentuk senjata Numbers di chapter 38, dan sempat disinggung atau disebutkan di chapter 47. Dalam sejarah pasukan pertahanan, Kaiju Nomor 1 adalah Kaiju pertama yang teridentifikasi dan diberikan nomor identitas. Ketika berhadapan dengan pasukan pertahanan, Kaiju Nomor 1 berhasil dikalahkan, dan setelah kematiannya, dia diubah menjadi senjata Numbers yang diberi nama Nanbazu Ichigo. Penggunanya saat ini adalah Kapten Divisi Pertama Gen Narumi. Kaiju Nomor 1 ini merupakan Dai Kaiju berotot dengan kulit abu-abu, dan memiliki banyak lubang besar di seluruh permukaan tubuhnya, yang memperlihatkan banyak sekali bola mata berwarna merah muda, dengan pupil mata berbentuk salib. Kepala Kaiju Nomor 1 ini mirip seperti Kaiju Nomor 10 dan Kaiju Nomor 12 yang pipih, dengan gigi tajam dan dua tanduk seperti banteng di sisi kepalanya. Dalam bentuk senjata Numbers, Kaiju Nomor 1 ini berbentuk baju tempur berlapis baja berwarna abu-abu, yang dilengkapi dengan jaket berwarna hitam. Kaiju Nomor 1 sendiri memiliki level kekuatan lebih dari 9,0. Dia sangat kuat, bahkan menurut Isao Shinomiya, Kaiju Nomor 1 adalah Kaiju yang menakutkan yang serangannya tidak bisa dihindari. Sebagai Kaiju, dia memiliki penglihatan masa depan. Retina miliknya memungkinkannya untuk melihat makhluk hidup secara tembus pandang, dan bisa dengan mudah menemukan titik lemah mereka. Lebih hebatnya lagi, dia bisa melacak atau melihat sinyal listrik dari otak lawan, sehingga dia bisa mensimulasikan semacam pergerakan lawan ke depannya. Artinya dia bisa mengetahui apa yang akan dilakukan lawan selanjutnya. Hal ini memungkinkan bagi Kaiju Nomor 1 untuk melancarkan serangan yang sempurna terlebih dahulu. Sementara sebagai Numbers, dia masih memiliki kemampuan yang sama dengan saat dia masih menjadi Kaiju. Tapi Gen Narumi berhasil mengembangkan bentuk penglihatan tingkat lanjut, yang tidak pernah dimiliki oleh Kaiju Nomor 1 sebelumnya. Selain melalui sinyal-sinyal listrik, senjata Numbers yang berhasil dikembangkan oleh Narumi ini, bisa juga merasakan pergerakan elektron, suhu, dan perubahan area di sekitarnya. Selanjutnya ada Kaiju Nomor 2 atau Kaiju Nigo yang memiliki julukan Hakai no Dai Kaiju atau Dai Kaiju Kehancuran. Dia muncul pertama kali dalam bentuk senjata Numbers di chapter 35. Kaiju Nomor 2 adalah Kaiju kedua yang teridentifikasi dan diberikan identitas nomor. Kaiju Nomor 2 adalah Kaiju berwarna hijau dengan tubuh bulat kekar yang ditutupi lempengan batu, lalu memiliki ekor batu yang panjang, dan lengan pendek tebal dengan masing-masing 3 jari. Dia memiliki kepala seperti reptil berwarna putih dengan 14 mata kuning yang bersinar, dan mulut besar yang penuh dengan gigi tajam. Pada tahun 1972, Kaiju Nomor 2 ini menyerang dan hampir menghancurkan Sapporo, hingga akhirnya dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan pertahanan. Setelah mati, dia pun dijadikan senjata Numbers yang disebut Nanbazu Nigo. Penggunanya adalah Isao Shinomiya, sebelum akhirnya diserap oleh Kaiju Nomor 9. Setelah berubah menjadi senjata Numbers, Kaiju Nomor 2 ini memiliki bentuk baju besi hitam bersisik dengan dua gauntlet atau sarung tangan logam berwarna perak, di mana ada dua pipa hitam besar di setiap lengan bawah. Setelah diserap oleh Kaiju Nomor 9, Kaiju Nomor 2 ini sudah mendapatkan kembali bentuk aslinya, walaupun terlihat lebih pendek dari sebelumnya. Selain kuat dan memiliki serangan penghancur, menurut Kaiju Itami, Kaiju Nomor 2 ini memiliki harga diri dan rasa bangga yang sangat besar. Bahkan saat bertarung dengan pasukan pertahanan, dia lebih memilih untuk bertahan sampai kematiannya daripada melarikan diri. Sebagai Kaiju yang teridentifikasi, tentunya Kaiju Nomor 2 sangatlah kuat dan juga bersifat merusak. Dia memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan sebuah kota hampir sepenuhnya. Daya tahannya pun luar biasa jika dibandingkan dengan sesama dai Kaiju lainnya. Dia pun bisa memperluas jangkauan serangannya dengan ledakan sonic yang kuat. Dia bisa melepaskan energi listrik dari mulutnya yang bersifat merusak. Ketika sudah diserap oleh Kaiju Nomor 9, dia bahkan bisa melepaskan energi elektromagnetik super tinggi. Kekuatan Kaiju Nomor 2 setelah diubah menjadi senjata numbers pun sangat kuat. Hanya orang sekelas Isao Sinomia yang mampu menahan dan mengendalikan kekuatannya. Saat Isao menggunakan kekuatan Kaiju Nomor 2, dia dengan mudah bisa memberikan luka yang parah kepada Kafka dalam bentuk Kaijunya. Isao bisa menghasilkan prisa yang bisa melindunginya dari serangan kuat. Isao pun bisa mengakses kekuatan sonic Kaiju milik 2, yaitu dengan ledakan sonic yang dia keluarkan dalam bentuk pukulan yang sangat kuat. Dengan jangkauan yang jauh lebih besar. Dia pun bisa melepaskan sejumlah besar energi untuk menyerang musuh dari jauh. Dengan senjata numbers dari Kaiju Nomor 2, Isao bisa meningkatkan kekuatannya hingga setara dari Kaiju. Walaupun saat itu dia sudah melewati masa jayanya. Kaiju Nomor 3 Selanjutnya ada Kaiju Nomor 3, atau Kaiju Sango. Tapi hingga chapter terbaru dirilis yaitu chapter 113, Kaiju Nomor 3 belum dimunculkan sama sekali. Baik itu bentuknya ataupun kekuatannya. Satu-satunya informasi yang bisa kita simpulkan adalah dia sudah dikalahkan pasukan pertahanan. Dan kini dia dijadikan sebagai numbers. Tapi penggunanya pun masih belum diketahui. Kaiju Nomor 4 Lalu ada Kaiju Nomor 4, atau Kaiju Yon-Go. Dia muncul pertama kali dalam chapter 44 sebagai senjata numbers. Dan muncul secara fisik dalam chapter 39. Kaiju Nomor 4 adalah Kaiju keempat yang teridentifikasi dan diberikan identitas nomor. Dia berhasil dikalahkan pasukan pertahanan. Lalu diubah menjadi senjata numbers dengan nama Nanbazu Yon-Go. Dimana ibu dari Kikoru, yaitu kapten divisi kedua Hikari Shinomiya menjadi pengguna pertamanya. Hingga akhirnya setelah kematian Hikari. Dan setelah Kikoru menjadi pasukan pertahanan. Nanbazu Yon-Go akhirnya diserahkan kepada Kikoru. Bukan karena semata-mata Kikoru adalah anak dari Hikari. Tapi Kikoru memang cocok dan memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Bahkan Kikoru berhasil melampaui ibunya dalam menggunakan numbers. Kaiju Nomor 4 sendiri merupakan Kaiju besar yang bisa terbang. Dia memiliki wajah datar dengan tiga mata dan gigi yang tajam. Tugunya memanjang, sepintas mirip dengan kelabang. Dia pun memiliki beberapa set sayap di punggungnya seperti serangga. Sementara setelah menjadi numbers, bentuknya seperti kostum bersisik berwarna putih. Yang bisa memunculkan satu set sayap mirip serangga di bagian belakang. Mirip seperti sayap Kaiju Nomor 4. Walaupun sudah menjadi senjata numbers dan digunakan oleh Kikoru. Kaiju Nomor 4 ternyata masih mengingat dengan jelas pengguna sebelumnya, yaitu Hikari Shinomiya. Karena saat Kikoru menggunakannya, Kikoru melihat dengan jelas sosok yang dikatakan hantu dari ibunya itu. Kemampuan keseluruhan Kaiju Nomor 4 sangat kuat. Saat masih hidup, dia bisa terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga memungkinkan dia untuk bergerak bebas dan sulit untuk diserang. Sementara setelah menjadi senjata numbers, pengguna memungkinkan untuk memanifestasikan sayap yang mirip seperti Kaiju Nomor 4. Sehingga pengguna bisa terbang bebas di udara. Dan karena itulah numbers dari Kaiju Nomor 4 mendapatkan julukan senjata numbers tercepat. Pengguna akan mendapatkan tingkat kecepatan yang tak tertandingi saat menggunakannya. Sehingga bisa dengan mudah menu Kaiju. Lebih cepat daripada yang bisa diikuti oleh mata manusia. Selanjutnya ada Kaiju Nomor 5 atau Kaiju Gogo. Seperti Kaiju Nomor 3. Hingga chapter terbaru dirilis yaitu chapter 113. Kaiju Nomor 3 belum dimunculkan sama sekali. Baik itu bentuk, kekuatan, ataupun penggunanya. Tapi dia sudah dikalahkan dan dijadikan senjata numbers. Setelah itu ada Kaiju Nomor 6 atau Kaiju Rokugo. Yang memiliki julukan sebagai Kaiju No-O. Yaitu Raja Kaiju. Dia pertama kali disebutkan dalam chapter 38. Dan muncul secara fisik dalam chapter 59. 10 tahun yang lalu, Kaiju Nomor 6 ini menjadi pusat berbagai bencana yang mengakibatkan tewasnya 200 perwira pasukan pertahanan. Dan juga 3 kapten. Dimana salah satunya adalah kapten divisi kedua Hikari Shinomiya. Yang menjadi korban paling dikenang. Tapi saat itu berkat pengorbanannya, Kaiju Nomor 6 pun berhasil dikalahkan. Kemudian diubah menjadi senjata numbers bernama Nanbazu Rokugo. Tapi karena tidak ada yang cocok dengan senjata tersebut. Senjata itu ditinggalkan di tempat penyimpanan. Hingga akhirnya muncul Reno Ichikawa yang dianggap cocok untuk menggunakannya. Reno pun kini menjadi pengguna resmi dari Nanbazu Rokugo. Kaiju Nomor 6 sendiri adalah Kaiju besar bersisik gelap yang bentuknya mirip dinosaurus peropoda. Dia memiliki lengan pendek dan kaki besar. Kepalanya memanjang dan dilengkapi dengan rahang panjang dengan gigi tajam. Sementara bagian atas tengkoraknya memiliki dua tanduk panjang yang runcing di setiap sisinya. Kaiju Nomor 6 pun memiliki lempengan punggung dan empat ekor yang sangat panjang. Dengan ukuran yang bahkan lebih besar dari tubuh utamanya. Sedangkan kini setelah diubah menjadi Numbers. Bentuknya sejenis pakaian tempur berwarna biru tua dengan tekstur seperti kumbang. Pakaian itu memiliki berbagai pipa dan kabel tempat mengalirnya energi dingin. Kemampuan keseluruhan dari Kaiju Nomor 6 tentunya sangat kuat dan berbahaya. Bahkan dia mendapatkan gelar Raja para Kaiju. Karena memiliki level kekuatan hingga 9,6 saat dia masih hidup. Dia bisa mengendalikan bencana yang tak tertandingi bersama beberapa Kaiju tingkat Honju. Bencana tersebut masih diakui sebagai salah satu yang paling dahsyat yang pernah ada. Yang bahkan mengakibatkan kematian Hikari Shinomiya, kapten divisi kedua saat itu. Dengan serangannya yang melepaskan badai salju di Odawara. Namanya kini masih dikenal sebagai simbol keputus asaan bagi orang-orang. Bahkan setelah menjadi senjata Numbers. Kekuatannya masih cukup kuat untuk menjatuhkan perwira muda berbakat seperti Reno Ichikawa. Kaiju nomor 6 ini sepertinya memiliki kekuatan yang berhubungan dengan es. Kehadirannya di medan perang menyebabkan badai salju raksasa. Dan dalam bentuk senjata Numbers pun dia bisa memancarkan energi dingin. Selanjutnya ada Kaiju nomor 7 atau Kaiju Nanago. Seperti Kaiju nomor 3 dan Kaiju nomor 5. Hingga chapter terbaru dirilis yaitu chapter 113. Kaiju nomor 7 belum dimunculkan sama sekali. Baik itu bentuk, kekuatan, ataupun penggunanya. Tapi yang pasti dia sudah dikalahkan dan dijadikan senjata Numbers. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu yaitu Kaiju nomor 8. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu yaitu Kaiju nomor 8. Atau Kaiju Hachigo yang kini berada di dalam tubuh Hibino Kafka, sang protagonis utama. Setelah Kaiju kecil masuk ke dalam mulutnya, Kafka bisa berubah bentuk menjadi Kaiju yang diidentifikasi oleh pasukan pertahanan sebagai Kaiju nomor 8. Wujud Kaiju Kafka sebagian besar ditutupi sisik dan lempengan hitam pekat. Dan ada energi berwarna biru kehijauan yang terkadang bersinar dari celah-celah persendiannya. Terutama saat dia menyerang dengan kuat. Tapi kepala, tulang belakang, dan tulang selangkanya terlihat berwarna putih seperti tulang yang terbuka. Wajahnya seperti tengkorak iblis dengan dua tanduk pendek dan tebal. Tidak memiliki daun hidung, hanya berupa lubang yang terbuka. Lalu giginya pun tajam dan terbuka yang memanjang ke lehernya. Matanya memiliki sekelera hitam dengan iris biru kehijauan. Di bagian matanya terlihat ada beberapa retakan atau bekas tebasan. Saat lepas kendali, beberapa bentuk Kaijunya menjadi semakin jelas. Seperti ukuran tubuh yang lebih besar, tanduk yang memanjang, pelat punggung yang lebih dominan, mulut memanjang lebih jauh ke bawah leher. Energi yang awalnya berwarna biru kehijauan kini berubah menjadi merah. Lalu matanya pun berubah sepenuhnya menjadi tanpa pupil. Dan hanya berwarna putih dikelilingi warna merah. Kekuatan Kafka setelah berubah bentuk menjadi Kaiju sangatlah kuat. Karena dia teridentifikasi memiliki level kekuatan 9,8. Yang menjadikannya sebagai salah satu Kaiju terkuat yang pernah ada. Kekuatan fisiknya tidak perlu diragukan lagi. Dia dengan mudah bisa mengalahkan Kaiju nomor 9 sebelum berevolusi. Yang saat itu memiliki level kekuatan 8,5. Kaiju nomor 8 bahkan bisa menandingi kecepatan wakil Kapten Hoshina. Dan menahan serangan Isao yang menggunakan senjata numbersnya. Kaiju nomor 8 bisa memberikan kekuatan pada tubuhnya dengan energi seperti listrik yang mengalir melalui tubuh dan tulang belakangnya. Biasanya digunakan untuk membuat beberapa serangan menjadi lebih kuat. Meningkatkan kecepatan dan juga kelincahan. Lalu dengan memusatkan energi di tulang belakangnya. Dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kaiju nomor 8 bisa melepaskan raungan energi kuat yang bisa menetralkan serangan dari Kaiju nomor 9. Selain itu, Kaiju nomor 8 memiliki kemampuan regenerasi yang hebat. Dia bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang hilang. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa mengganggu regenerasi Kaiju lainnya dengan sebuah pukulan. Terbukti dari Kaiju nomor 9 yang tidak bisa beregenerasi setelah mendapatkan pukulan dari Kaiju nomor 8. Bahkan Kaiju nomor 9 menjelaskan bahwa Kaiju nomor 8 ditakdirkan untuk membunuh para Kaiju lainnya. Artinya bisa dikatakan dia memiliki kekuatan anti-Kaiju. Dia pun memiliki kemampuan pelacakan yang bisa menemukan lokasi para Kaiju berada dengan mudah. Identitas Kaiju Hachigo atau Kaiju nomor 8 ini masih sangat misterius. Baik itu kekuatan aslinya, asal-usulnya, tujuannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Kaiju nomor 9 atau Kaiju Kyugo. Dia adalah antagonis utama dalam cerita. Pertama kali muncul dalam chapter 6, dia bertujuan untuk mengambil kembali kekuatan Kaiju yang sudah dicuri para manusia. Dia memiliki bentuk humanoid, dengan tubuh awalnya berbentuk rangka dengan dua tonjolan di kepalanya seperti hiu martil. Tapi dia bisa mengubah bentuknya dengan cara bergabung atau memakan Kaiju dan para manusia. Contohnya saat menyatu dengan Kaiju berbentuk semut, lalu menyerap Kaiju nomor 2, dan beberapa manusia termasuk Isao Sinomiya. Selain mengambil bentuk fisik, dia pun bisa mengambil ingatan dari Kaiju atau manusia yang dia serap. Kaiju nomor 9 sangatlah pintar dan cerdas. Tapi tidak hanya itu, kekuatannya pun sangat dahsyat. Fisik, kecepatan, daya tahan dan refleksnya di atas rata-rata para Kaiju pada umumnya. Dia pun memiliki kemampuan untuk terbang dengan sayap-sayapnya. Tidak hanya itu, dia pun bisa menduplikasi dirinya sendiri. Kekuatan penyembuhan dari Kaiju nomor 9 pun sangat hebat. Yang bisa bekerja pada dirinya sendiri dan juga pada Kaiju lainnya. Bahkan dia bisa menghidupkan kembali Kaiju yang sudah mati. Selain itu, dia pun bisa menciptakan Kaiju baru yang teridentifikasi sebagai Kaiju bernomor. Melalui cara yang masih tidak diketahui hingga saat ini. Lalu dia bisa menggerakkan tubuh Kaiju yang sudah mati dengan pikirannya. Biasanya dia menggunakan mereka sebagai tame. Kemudian dia bisa menciptakan suatu wilayah yang memotong frekuensi radio. Sehingga orang dari luar tidak bisa mendapatkan sinyal. Setelah menyerap Kaiju nomor 2, dia bisa melepaskan tembakan energi yang sangat kuat berbentuk petir dari mulutnya. Dia pun bisa menciptakan sebuah perisai yang dia gunakan untuk melindungi dirinya dari serangan jauh. Dan bahkan melindungi intinya dari kehancuran. Di chapter terbarunya, yaitu chapter 113. Kaiju nomor 9 atau Kaiju Kyugo ini akhirnya terungkap merupakan seekor daikaiju dari era Meireki. Selanjutnya ada Kaiju nomor 10 atau Kaiju Jugo. Kaiju nomor 10 ini merupakan Kaiju bernomor pertama yang diciptakan oleh Kaiju nomor 9. Yang masih dalam uji coba atau prototipe. Dia menyerang mereka Stachikawa dan akhirnya berhasil dikalahkan dan ditangkap. Dalam manganya, Kaiju nomor 10 adalah Kaiju humanoid yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara sendiri. Tubuhnya sangat tinggi dan berotot. Dengan kulit lapis baja berwarna abu-abu gelap, memiliki duri tumpul di punggung, dan ekor runcing yang panjang. Dengan tanduk tajam di bagian depan, dan rongga seperti salib di wajahnya. Dengan banyak gigi di sekitarnya yang terhubung ke rahang atasnya. Mulutnya besar dengan dua baris gigi, tajam di baris yang luar, dan persegi di baris dalam. Dia pun bisa berubah menjadi bentuk raksasa. Dengan paku di bahunya dan rongga seperti salib terbuka untuk menunjukkan mata internalnya. Setelah di kalahkan oleh divisi ketiga, Kaiju nomor 10 coba direduksi menjadi kepala dengan tulang belakangnya terhubung ke intinya yang rusak. Kemudian atas permintaannya sendiri, dia ingin diubah menjadi senjata numbers. Karena dia sangat terobsesi pada pertarungan. Dia masih ingin bertarung sebagai senjata numbers, dan ingin bertarung bersama Hosina. Walaupun sempat ditolak, akhirnya permintaannya itu pun disetujui. Bentuk numbersnya sendiri berupa pakaian tempur bersisik abu-abu gelap, dengan ekor mekanis yang panjang. Pakaian itu menampilkan mata berbentuk salib khas Kaiju nomor 10. Numbers itu digunakan oleh wakil kapten divisi ketiga, yaitu Soshiro Hosina. Numbers ini pun menjadi numbers pertama yang bisa berbicara. Kuatan dari Kaiju nomor 10 ini sangat kuat. Dia memiliki level kekuatan 8,5 saat pertama kali muncul. Tapi setelah membangkitkan kekuatan penuh dengan berubah menjadi lebih besar, level kekuatannya meningkat menjadi 9,0. Bahkan setelah di kalahkan dan direduksi dengan hanya memiliki kepala tanpa tubuh, dia masih bisa mempertahankan level kekuatan sebesar 5,7. Kecepatan, refleks, daya tahan, dan regenerasinya pun sangat hebat. Dia mampu menahan dan menghindari serangan cepat dari Hosina. Dia pun bisa menembakkan sebuah tembakan proyektil, yang menghancurkan bangunan hanya dengan menjentikan jarinya. Dia pun bisa mengendalikan Kaiju lainnya sesuka hatinya menggunakan sinar sonar. Berikutnya ada Kaiju nomor 11 atau Kaiju Juichigo. Kaiju ini adalah Kaiju versi sempurna, yang diciptakan khusus oleh Kaiju nomor 9 untuk menghadapi pasukan pertahanan. Dia pertama kali muncul dalam chapter 68. Kaiju nomor 11 memiliki bentuk seperti makhluk humanoid abu-abu yang kekar dan berotot, dengan kepala besar seperti paus, dan sirip besar seperti hiu di atasnya. Dia pun tidak memiliki mata yang terlihat, dan memiliki pelat berduri di punggungnya, lalu memiliki dua sirip yang lebih kecil di bahu dan sikunya, dan juga memiliki ekor panjang yang runcing. Kaiju ini pun memiliki insang di tubuhnya. Kaiju nomor 11 merupakan makhluk yang sangat intuitif, dan juga cukup percaya diri dengan kemampuannya, terutama saat dia berada dalam situasi yang menguntungkan. Ditambah karena dia memiliki ingatan Isao Shinomiya, saat dia menghadapi Genarumi, dia pun memperlakukan Narumi sama seperti Isao memperlakukan Narumi ketika mereka bertarung, di mana dia terus-menerus mengejek Narumi selama pertarungan mereka. Kaiju nomor 11 adalah daikaiju yang sangat kuat, dengan level kekuatan mencapai 9,0. Dia diciptakan khusus untuk mengalahkan Genarumi. Kekuatan berbasis hidrokinesisnya, atau pengendalian air, menjadikannya musuh yang tangguh bagi seorang Narumi yang bisa memprediksi pergerakan lawan, dengan melihat muatan listrik dari otak lawannya. Tapi dengan kekuatan barunya, Narumi tetap berhasil mengalahkan Kaiju nomor 11 ini. Selanjutnya, Kaiju nomor 12, atau Kaiju Junigo. Kaiju ini pun salah satu Kaiju sempurna yang diciptakan Kaiju nomor 9, untuk menghadapi pasukan pertahanan. Dia pertama kali muncul dalam chapter 76. Kaiju nomor 12 sangat identik dengan prototipe Kaiju nomor 10. Bisa dikatakan, dia adalah versi sempurna dari Kaiju nomor 10. Kaiju ini merupakan Kaiju humanoid berwarna abu-abu terang, dengan tubuh besar berotot yang memiliki sisik dengan ekor panjang. Kepalanya berbentuk persegi yang sangat mirip dengan kepala Kaiju nomor 10. Perbedaan utamanya adalah, dua tanduk di sisi kepala, lalu mata merahnya memiliki dua bukaan vertikal, dan mulutnya hanya memiliki gigi yang tajam. Kaiju nomor 12 adalah makhluk yang apatis dan pendiam, berbeda dengan saudaranya yaitu Kaiju nomor 10, yang sangat berisik dan haus pertempuran. Kaiju nomor 12 pun sangat pandai beradaptasi di tengah pertarungan, dan menemukan cara terbaik untuk melawan musuhnya, seperti saat melawan Soshiro Hoshina. Dia memang diciptakan khusus untuk menghadapi Hoshina, yang sangat ahli menggunakan pedangnya. Karena itu dia pun memiliki kemampuan berpedang yang setara dengan Hoshina, bahkan melampauinya, ditambah dengan kemampuan evolusi dan adaptasinya, menjadikannya sebagai Kaiju yang sangat sulit untuk dikalahkan. Kaiju nomor 12 sendiri memiliki level kekuatan sebesar 9,0. Kekuatan fisik dan kecepatannya jauh melebihi Kaiju nomor 10. Tapi berkat kerjasama Hoshina dan Kaiju nomor 10 dalam bentuk numbers, mereka berdua berhasil mengeluarkan level pelepasan sebesar 100%, dan berhasil mengalahkan Kaiju nomor 12. Kemudian, Kaiju nomor 13, atau Kaiju Jusango. Kaiju ini pun salah satu ciptaan Kaiju nomor 9, yang dibuat khusus untuk menghadapi pasukan pertahanan. Penampilannya seperti Kaiju humanoid yang sangat tinggi dan pucat, dengan kulit abu-abu, kepala bersudut dengan dua rongga vertikal di sisinya, dan tonjolan daging melingkar di bagian belakang kepalanya. Kaiju ini pun tidak memiliki mata dan hidung, tapi memiliki mulut dengan gigi bergerigi. Tapi berbeda dengan saudaranya, Kaiju ini terlihat tidak bisa berbicara, dan sama sekali tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dan satu-satunya instingnya adalah mengalahkan musuhnya secepat mungkin. Kepribadian yang ditunjukkannya sejauh ini adalah sifat kompetitifnya, terlihat saat dia balapan dengan mobil dalam kecepatan tinggi, dan ketika sangat bersemangat untuk melawan Kaiju nomor 8. Kaiju nomor 13 ini pun memiliki level kekuatan sebesar 9,0, dan meningkat menjadi 9,2 saat dia memperkuat tubuhnya. Dia sangat kuat untuk menghadapi seluruh anggota pasukan divisi 1, tapi tidak cukup kuat untuk menghadapi Kaiju nomor 8, karena pada akhirnya dia pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Kaiju nomor 8. Selain kecepatan dan refleksnya yang hebat, dia pun memiliki stamina yang luar biasa, dan dia pun memiliki kemampuan perubahan bentuk sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Selanjutnya, Kaiju nomor 14, atau Kaiju Juyonggo. Dia pun merupakan hasil dari eksperimen Kaiju nomor 9. Dia diciptakan khusus untuk menghadapi pasukan pertahanan, terutama Mina Ashiro. Dia pertama kali muncul dalam chapter 68. Kaiju nomor 14 ini muncul dalam bentuk sebuah balok yang mengambang berwarna hitam legam, dengan 4 wajah mirip manusia berwarna merah muda di setiap sisinya. Wajah-wajah tersebut memperlihatkan senyum yang menakutkan. Sebagai salah satu Kaiju teridentifikasi yang diciptakan oleh Kaiju nomor 9, Kaiju nomor 14 merupakan dai Kaiju yang sangat kuat. Dengan level kekuatan sebesar 9,0, dia bisa bergerak bebas di udara dan melakukan teleportasi, sehingga bisa sangat merepotkan regu penembak. Dia bisa memanifestasikan portal teleportasi dari tubuhnya, bahkan setelah dia mati. Kaiju ini pun bisa memproyeksikan sinar energi yang bersifat merusak dari setiap mulutnya. Dia pun bisa mengeluarkan medan gaya yang mengelilinginya, sehingga bisa dengan mudah menahan temakan rudal dan senapan standar dari pasukan pertahanan. Terakhir ada Kaiju nomor 15, atau Kaiju Jugogo. Dia pun salah satu ciptaan Kaiju nomor 9. Dia diciptakan khusus untuk menghadapi pasukan pertahanan, terutama Kikoru Shinomiya. Dia pertama kali muncul dalam chapter 68. Kaiju nomor 15 memiliki tubuh humanoid yang kurus, dan terlihat seperti perempuan. Dengan ciri-ciri yang paling menonjol adalah otak besar yang melekat padanya. Tiga di kepalanya, dan beberapa di pinggangnya. Dia pun memiliki jari-jari yang panjang, tidak memiliki jari kaki, lalu wajah tanpa mata dan hidung. Di mana di sana hanya ada rongga besar di tengah yang terlihat seperti mulut. Dalam bentuk manusianya, Kaiju nomor 19 sangat mirip dengan Kikoru Shinomiya. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah rambutnya. Kaiju nomor 15 berwarna hitam, sementara Kikoru berwarna kuning. Selain itu, dalam bentuk ini, Kaiju nomor 15 tersebut mengenakan seragam sekolah perempuan berwarna hitam dengan dasi merah. Kaiju nomor 15 pun memiliki bentuk anak kecil yang lagi-lagi sangat mirip seperti Kikoru kecil. Bedanya, Kaiju nomor 15 ini bernuansa gelap, dengan rambut, mata, dan gaun berwarna hitam. Tidak hanya fisik, tapi kepribadiannya pun ternyata identik dengan Kikoru, terutama masa lalu dan hasratnya yang ingin diakui oleh ayahnya, yaitu Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 15 ini memiliki level kekuatan sebesar 9,0. Dia memiliki kekuatan, kecepatan, regenerasi di atas rata-rata para Kaiju. Dia pun memiliki kemampuan terbang dengan bebas. Dia bisa mengubah bentuk anggota tubuhnya, contohnya menjadi sebuah senjata seperti kapak raksasa. Dia pun bisa melepaskan sinar energi yang dasyat dari mulutnya, dan yang menjadi andalannya adalah kemampuan manipulasi psikologis. Dia bisa mempengaruhi jiwa dan mental korbannya, dengan menyentuh target menggunakan sebuah energi. Kaiju nomor 15 bisa langsung terhubung ke otak korban, dan memanipulasinya dengan berbagai cara, seperti melalui telepati, yaitu dengan membaca pikiran targetnya untuk menentukan peristiwa atau emosi tertentu, yang akan membuat mental targetnya jatuh. Dia pun bisa memaksa targetnya untuk mengingat kembali kenangan dan trauma dalam kehidupan mereka. Selain itu, dia bisa mengontrol pikiran untuk menciptakan ilusi melalui ingatan targetnya. Tapi ketika menghadapi Kikoru, walaupun Kikoru sempat jatuh dalam perangkap psikologisnya, Kikoru berhasil bangkit, lalu mengalahkan Kaiju nomor 15. Oke, itulah penjelasan lengkap tentang para Kaiju bernomor yang sudah muncul, atau sempat disebutkan dalam cerita manganya hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kaiju nomor 8 dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.